Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Trout MS Hari ini aku bacakan untuk Situasi Feminim Insya Allah ini bisa resonate dan menarik energi Negatif yang ada di Diri kita dan lingkungan kita Dan menarik energi positif untuk datang ke dalam kehidupan kita So, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke, kita lihat situasi feminim Energi bisa terbolak-terbalik Jadi, jangan dipaksakan Ya, energi bisa 90% menjadi nyata Cepat atau lambat-lambat atau cepat Semuanya tergantung dari Kehendak Tuhan ya Allah izinnya Kita lihat situasinya Feminim Page of Wands Wow Peminim sudah mulai optimis ya Dalam menjalani kehidupan Dan sudah mulai Bisa Menata Tentang Perjalanan hidup Mau bagaimana Walaupun terkadang Kamu tuh masih agak labil Sebagian dari Peminim ada yang mau Dapatkan kabar Dan ini insya Allah Kabar baik Ya Aku melihatnya Wow Wow, oke Ada beberapa orang Datang dalam Kehidupannya kamu Ada yang memberikan Janji Atau menempati janjinya Ini lumayan Energinya adalah orang lama Atau hanya Sekedar datang saja Say hello Ya Tapi disini kamu sudah Enggak baper Udah kuat Ya Dan kamu juga sudah Optimis dalam Melangkah Menuju masa depan Kamu sendiri Oke Kita lihat Dengan Feminim Like I said to you Kamu sudah mulai bisa Optimis Untuk meraih Masa depan Tapi tetap Kamu akan mengambil resiko Tadi aku lihat Yaitu Lebih banyak Belajar sabar Dalam melatih Spiritualnya kamu Karena kamu yakin Ya Untuk mendapatkan Kesuksesan ini Butuh pengorbanan Butuh kekuatan Butuh Keberanian Butuh kesabaran Ya Untuk menghasilkan Dari apa yang sudah Kamu kerjakan Yang kamu inginkan Sudah kamu lakukan Banyak hal Terutama pengorbanan Dalam Pembentukan Karakter kamu Yang lebih Spiritual Again Energinya sama Ya Tadi aku lihat Oke Feminim Sudah mulai bisa Melangkah Bahkan juga Sudah masa bodoh Ya Dia mau datang Atau tidak Udah gak terlalu Difikirkan Tapi Kamu tetap Waspada Aku lihat Ya The Queen of Wands Ini orang yang Agak cuek Tapi Dia tetap Memerhatikan Ya Makanya Selalu Mempelajari Tentang Spiritual Kita lihat Situasinya Feminim Situasi Feminim Wow Sebenarnya Orang lamanya Udah pernah Datang ke kamu Udah memberi Kabar Dan Ya Kamu sempat Tertipu juga Ya Oleh dia Sempat Dibohongi Dan ini membuat Kamu Merasa Sia-sia Sudah Memperjuangkan Dia Ya Dan Ini membuat Kamu Ya Dihantui Rasa ketakutan Ya Karena Perselingkuhan Atau Tentang Ilmu hitam Yang dikirim Secara Diam-diam Di sini Kamu Gelisah Stress Ya Sekarang Kamu sudah Masa bodoh Ya Dalam Mempertahankan Dia Tapi bukan berarti Kamu Masa bodoh Tentang Spiritual Enggak Ya Di sini Maskulin Depresi Bahkan Karmik juga Sebenarnya Ada rasa Ketakutan Maskulin Datang Ke kamu Dan Di sini Aku Ngeliat Kamu Juga Ada Kegelisahan Tentang Cinta Baru Kamu Ada rasa Trauma Takut Akan Terjadi Hal Yang Sama Ketika Kamu Sudah Mulai Mencintai Akan Ada Perselingkuhan Lagi Secara Diam Diam Kita Lihat Lagi Situasi Feminim Situasinya Please Show me Situasinya Feminim Please Wow Feminim Kamu Harus Melepaskan Kemarahan Kamu Karena Kamu Merasa Sia Sia Dan Ini Ada Energi Negatif Yang Tidak Baik Ke Kamu Wow Langsung Kamu Putuskan Kamu Ngerasain Ada Energi Tidak Baik Kamu Ngerasain Ada Sesuatu Yang Membuat Kamu Menjadi Marah Cemburu Kesal Dan Merasa Sia Sia Sudah Mencintai Diri Kamu Sendiri Kamu Merasa Ada Serangan Gaib Atau Ada Yang Membuat Kamu Menjadi Marah Depresi Bahkan Juga Emosional Aku Lihatnya Kamu Disini Cukup Berani Mengatakan Kecemburuan Kamu Mengatakan Emosionalnya Kamu Mengatakan Tentang Hal Gaib Tentang Black Magic Segala Macem Kamu Berani Mengatakan Ini Karena Kamu Ingin Ada Kejujuran So Kalau Aku Lihat Orang Lama Ini Masih Mencari Cara Agar Kamu Merasa Sia Sia Mencintai Diri Kamu Sendiri Tapi Malah Disini Kamu Malah Obsesi Ingin Single Obsesi Ingin Fokus Dalam Kehidupan Kamu Sendiri Bangkit Obsesi Dalam Kebahagiaan Awakening Spiritual Kamu Ingin Tunjukkan Kalau Selama Ini Memang Kamu Takut Dalam Melangkah Takut Dalam Memilih Meninggalkan Hubungan Yang Tidak Sehat Ada Rasa Takut Dan Kegundahan Tapi Pada Akhirnya Kamu Ada Keberanian Untuk Bangkit Dan Membahagiakan Keluarga Kamu Anak Kamu Makanya Kamu Memutuskan Untuk Melawan Energi Negatif Ini Melawan Gossip Melawan Serangan Gaib Jadi Hati-hati Ada Orang Yang Tidak Suka Kamu Sukseskan Kehidupan Kamu Dengan Cara Kamu Mencintai Dirimu Sendiri Ada Yang Gak Suka Ada Yang Cebur Dan Ini Membuat Kamu Semakin Berani Untuk Melawan Energi Itu Dengan Cara Menjujurkan Keinginan Kamu Untuk Fokus Pada Kehidupan Kamu Sendiri Ya Hati-hati Kita Lihat Situasinya Feminim Please Situasinya Feminim Three Authenticals The Two Of Cups The Knight Of Cups Ya Oke Oh DM Ini Lagi Sakit Hati Terluka Dia Terbunuh Dengan Perbuatan Dia Sendiri Terbunuh Dengan Sikap Kesombongannya Keangkuhannya Karena Ini Adalah Pembelajaran Karma Dalam Kehidupannya Dan Dia Bermimpi Kalau Dia Ya Mendapati Karma Buruk Ya Dari Kearoganannya Dia Kita Lihat Situasi Feminim 3 3 3 Pentacles The 2 Of Cups Oke Sorry Sorry guys The Two Of Cups Dan The Knight Of Cups The Age Of Wands Seven Of Swords Kamu udah tau nih Ada yang coba untuk memanipulasi Energi Jadi ada yang Mau memanfaatkan atau meniru kamu ya Kamu tau Atau ada yang mau balik ke kamu ini kamu tau Jadi kamu bener-bener diberikan kepekaan Is of Cups Nine of Cups The Hero Pense Oke Maskulin ini kepengennya ya Bisa kembali sama kamu Tapi Tetap Mendapatkan Cinta baru Dari Ya Rencana-rencananya dia Petualangannya dia ya Dan Aku ngeliatnya Ini Maskulin rencana mau ke kamu sih Tapi Masih ada Sifat Manipulasinya ya Topennya Yang ingin Menduakan Atau memegang kendali Atas Kamu dan orang ketiga Karena dia merasa Ya kalau mendapatkan kamu lagi Akan mendapatkan keuntungan dia lagi Terutama dalam karir ya Kamu disini udah mencintai dirimu sendiri ya Sudah Menikmati Kesendirian sih Feminim Dan kamu juga tahu gitu loh Kamu udah siap Memberikan cinta Ataupun Komitmen dengan Siapapun yang ingin serius sama kamu Kamu sudah Lumayan move on sih Ya Meraih Perjalanan hidup Lebih bahagia Tapi memang Kamu harus memanipulasi sifat Ataupun perasaan kamu yang disiasiakan ya Oleh maskulini Karena maskulini masih Mengikat Atau masih berkomitmen Dengan Hal-hal negatif Ya Bisa Dengan Perjanjian Ilmu hitamnya Ya Ataupun Perselingkuhannya Ya Aku ngeliatnya Dan kamu disini sudah memutuskan untuk Ya mengambil Masa depanmu sendiri Perjalanan hidupmu Makanya dia berharap nih Gimana caranya bisa Mendapatkan kamu dan Orang Lain lagi Aku ngeliatnya memang Maskulin itu Penuh permainannya Penuh permainan Kamu tahu gitu loh Kalau dia datang Hanya memanfaatkan Ketulusan cinta kamu Untuk Kepentingan Karirnya dia Atau Kepuasan dia Karena Ketika dengan kamu tuh Dia banyak disenangin orang Ini adalah Aura nya kamu Energi Aku sambil minum ya Dan Kamu disini sudah paham sih Sebenernya Kalau dia datang Hanya Ya Mempermainkan Kamu Ya Hanya dijadikan Pilihan lagi Nantinya Kamu udah paham Hal itu Sebenernya Makanya Kamu berani lawan Kamu coba untuk Mengungkapkan Kebenaran ya Makanya Maskulin disini Memantau Kamu nih Gimana caranya Bisa Menggenggam Masa depannya Dia lagi Sama kamu Karena kamu sudah memutuskan Fokus Meraih masa depan Kamu sendiri The world The night of swords The five of pentacles The four of ones Like I said They wanna come back with you Seven of pentacles Ah The strange Ini Maskulin Sudah kehilangan Kesempatan ya Untuk Memulai Kehidupan lagi Dengan kamu Sebenernya Tapi dia masih Berharap Bisa Ya Membangun Masa depan lagi Kebahagiaan lagi Dengan dia Dia berharap Ya gitu Ke kamu Kayaknya Dia yang akan Nunggu kamu deh Sekarang Karena dia sudah Kehilangan Kesuksesan dia ya Langkah Hidupnya dia Untuk sukses Sudah Sudah Ya udah Hilang gitu loh Sudah gak ada Kesempatan Sudah gak ada Semangat Karena Kamu disini Sudah memilih Memutuskan Dan fokus Menjalani Kehidupan Kamu sendiri Walaupun Harus Menunggu lama Untuk sukses Karena Kamu Fokus untuk Belajar Tentang Kesabaran Tentang Spiritual Tentang Ketulusan Kamu berani Hingga sampai 7 tahun Kamu sudah Sudah Pastikan diri kamu Kalau Selama perjalanan 7 tahun Pemenahan dirimu Walaupun Memakan Pengeluaran Harta Ataupun Waktu Gitu ya Dan Menghabiskan Mengorbankan Juga Tentang Ya Rezeki kamu Gitu ya Kamu Ngerasa Akan ada Suatu Hasil Di dalam Perjalanan 7 tahun Itu Dan ini Membuat kamu Yakin Yakin Bisa Mendapatkan Apa yang Sudah kamu Tanam Pelajari Dalam Perjalanan Kesembuhan Kamu ya Kamu mengambil Resiko sih Ya Dalam Keputusan Kamu Untuk Pisah Gitu ya Dan Aku Ngelihat Memang Maskulin Ini Merasa Kehilangannya Kehilangan Tentang Kamu Tapi Dia masih Terikat Dengan Orang Ketiga Karena Uang Dan Itu Membuat Dia Ya Memantau Kamu Karena Dia melihat Kamu Sudah Bahagia Dengan Kehidupan Kamu Sendiri Walaupun Kamu Merasa Kesepian Ya Setelah Pisah Dengan Kamu Dia kangen Dengan Kamu Sebenarnya Tapi Dia gak Bisa Buat Apa-apa Makanya Dia hanya Memantau Atau Mengirim Pelet Agar Kamu Mengejar Dia Itu yang Dia Lakukan Dan Ya Kamu Sudah Memutuskan Untuk Mengambil Langkahmu Sendiri Untuk Meraih Masa Depanmu Walaupun Itu Harus Menunggu Sampai 7 Tahun Atau Ya Gak Sampai 7 Generation Tapi 7 Tahun Kamu Berani Mengambil Resiko Untuk Menata Masa Depanmu Kamu Ingin Ini Memutuskan Energi Negatif Ini Membuat Maskulin Marah Besal Karena Ya Dia Kehilangan Keberkahan Dari Kamu Ya Energinya Dan Ya Dia Merasa Kamu Dia Merasa Kamu Sebagai Seseorang Yang Penuh Dedikasi Tekun Jujur Dan Fokus Ada Rasa Penyesalan Dendam Cemburu Iya Dan Disini Aku Ngelihat Memang Dia Coba Ingin Datang Lagi Ke Kamu Tapi Dia Tahu Semuanya Akan Sia Sia Karena Kamunya Sudah Menegaskan Tentang Hal Negatif Yang Dia Lakukan Selama Ini Yang Dia Tidak Jujurkan Coba Untuk Optimis Mencari Cara Ataupun Kesempatan Tentang Pasangan Dengan Permainan Dia Tapi Pada Akhirnya Dia Kehilangan Progres Progres Untuk Kebahagiaan Karena Semuanya Sia Sia Walaupun Dia Sudah Berumah Tangga Dengan Orang Ketiganya Tapi Sia Sia Karena Kebahagiaan Dan Kesuksesan Yang Dia Rai Itu Adalah Dari Kamu Yang Kamu Yang Kamu Belajari Yang Kamu Tanam Yang Kamu Sabari Gitu Makanya Koneksinya Ini Sangat Kuat Di Kalian Tuh Aku Nggak Ngelihat Kartunya Ada Six of Cups Nine Of Swords The Hero Pants And Strange Wow Dia merasa Kuat ya Koneksi Dengan Kamu Merasa Belum Selesai Dan Dia Konflik Batin Dengan Perselingkuhannya Karena Banyak Hal yang Membuat Dia Teringat Tentang Kamu Ini Membuat Dia Merasa Bersalah Dan Ingin Banget Memperbaiki Koneksi Ini Kembali Tapi Memang Dianya Belum Bisa Karena Masih Terikat Ya Aku Ngelihatnya Masih Terikat Dengan Orang Ketiganya Dan Aku Lihat Disini Dia Kehilangan Semangat Untuk Percintaan Apalagi Kamu Sudah Fokus Ingin Benahi Diri Ya Oke Kita Lihat Lagi Situasi Feminim Energi Kamu Bagus Walaupun Harus Melewati Hal-hal Yang Negatif Dulu Tapi Kamu Sudah Kuat Sudah Mempunyai Prinsip Ya Kita Lihat Situasi Feminim Ong To Know Each Other As You Reveal Your Inner S Linked Self To Each Other Your Bones Depends Trust This Situation Is Calling For You To Have Faith And Calling Your Soul Made Your Prior Affirmation And Visual Helping You Together Heart To Heart Confer ok, how nicely you discuss your feeling with each other feminine let go of the control issue allow the situation unfold naturally alright feminine situasinya kamu nih kamu sudah bisa melepaskan segala isu apapun yang coba kamu yang coba mengganggu kamu terutama tentang kejujurannya dari hati ke hati seseorang yang ingin bersama dengan kamu gitu ya kamu memang yakin dan percaya doamu akan terkabulkan gitu loh tentang pasangan yang sejalan dengan kamu gitu loh dan disini kamu makin banyak belajar mengetahui kepribadian orang lain ya yang membuat kamu percaya akan doamu jika kamu banyak berbicara dari hati ke hati terutama ke Tuhan ya tentang pasangan kamu maunya seperti apa dan ini membuat kamu ya santai untuk melepaskan trust isunya ya dan kamu tetap banyakin berdoa yang baik-baik terutama untuk mendapatkan seseorang yang bisa sehati sejalan dengan kamu dan bisa berumah tangga dengan kamu seumur hidup karena aku lihat disini feminim memang banyak penyesalan cinta setelah berpisah ataupun ceraya dari maskulin ini membuat kamu banyak kekecewaan karena memang semua hanya menunggu waktu ya untuk penyembuhan koneksi entah itu keluarga karena kalau sudah berpisah pastinya kita dengan mantan pasangan ya akan ada sedikit perbedaan dan ini membuat kamu ada rasa penyesalan karena kamu jadi mengenal siapa mereka gimana mereka selama dengan selama kamu menikah dengannya keluarganya gimana selama kamu sudah tidak menikah dengannya keluarganya bagaimana jadi kamu belajar banyak mengetahui karakter orang lain disini uplive your positive emotion bagus ini oke and maintain your childlike spirit wow kamu kamu coba untuk percaya dengan cara kamu mengatasi kebahagiaan kamu waktu masih kecil jadi kamu coba untuk menyenangi diri kamu lagi dengan hal-hal yang positif sehingga kamu yakin dan kamu percaya kamu akan menikmati kehidupan kamu saat ini dan kamu coba untuk berdoa tentang pasangan wow perfect setting kamu berdoa pasangan yang sempurna sebenarnya ini adalah impian kamu dari kecil juga ingin memiliki pasangan yang sempurna dan selalu memberikan nasihat yang positif gitu ya hal-hal yang baik ini yang kamu doakan makanya kamu disini coba untuk mengambil tindakan ya yang sempurna dan kamu yakin ketika kamu melakukan hal-hal baik ya di waktu yang tepat akan ada seseorang menjujurkan tentang keadaan ya seseorang be in service dimana kamu yakin dan mengenal karakter seseorang ketika bersama dan ketika tidak bersama dan disini kamu coba untuk menanamkan kembali pemikiran positif ya ketika kamu masih kecil ingin apa dan kamu coba menyenangkan diri kamu ya membahagiakan diri kamu dengan sederhana dan kamu yakin dengan cara kamu manage ataupun mengatur ulang kembali ya tentang doa kamu ya tentang komunikasi kamu dengan Tuhan ini sejalannya waktu akan ada seseorang datang yang pernah bohong dengan kamu dia akan menjujurkan tapi di saat itu kamu sudah masa bodoh gitu loh udah gak terlalu memusingkan gitu loh tidak terlalu peduli be your best self always masa bodoh ya jadi kamu sudah menjadi dirimu yang terbaik sekarang dan kamu yakin gitu loh kamu bisa menjadi orang yang terbaik di saat ini dan akan akan datang karena kamu banyak banyak belajar ya tentang langkah hidup kamu untuk mengenal seseorang ketika bersama dan ketika berpisah clear out the old and open your heart so catch your breath oke feminim jangan terlalu berpikiran halusinasi ya terlalu dalam kamu juga harus bisa memeluk nafasmu sendiri yaitu membuka lembaran baru dan mengendingkan kisah lama ya clear out the old jadi kamu harus bisa mengendingkan kisah lama ya jangan takut untuk membuka lembaran baru oke feminim the panic new pace reconly renew transformation growth and change mind ya sudah waktunya kamu merubah diri kamu sudah waktunya kamu memiliki mindset yang lebih baik menerima perubahan dan lebih berkembang untuk meraih kebahagiaan kamu keep positive mindset manifest exactly what you want gratitude and bliss jadi kalau kamu ingin sesuatu ya ingin suatu hal ataupun seseorang yang benar-benar sesuai harapan kamu ya kamu harus merubah pikiran kamu pandangan hidup kamu dan kamu harus menerima perubahan hal itu ya mau sakit mau baik mau buruk gitu ya kamu harus menerima dengan rasa syukur dan disini kamu juga harus selalu selalu menunjukkan kebahagiaan kamu ya dan kamu harus merubah cara doa kamu juga ya disini untuk berkomunikasi dengan Tuhan clock wow needed time take us time in time cycle time to heal time to heal progress jadi semua butuh kesabaran semua butuh waktu ya untuk meraih kebahagiaan ini dan kamu harus bersabar ketika kamu merasakan perubahan dalam kehidupan kamu terutama melalui hal-hal yang buruk dulu sabar dan harus positif yakin ya dengan perasangka baik kita Tuhan akan juga perasangka baik kepada kita jadi semua menunggu waktu tetap benahin diri jangan pernah putus asa the butterfly relationship evolving to the next space healing the inner child and growth disini kamu udah gak mau main-main lagi ya udah gak mau melakukan ataupun mengikuti hubungan yang menyakitkan gitu ya dan disini memang kamu masih terkadang masih belum sembuh ya tentang trauma di masa lalu kamu juga tapi kamu lakukan yang terbaik untuk melepaskan isu-isu semua ini dengan caranya Tuhan tapi kamu tetap mencari ikhtiar ya yang aku lihat karena kamu yakin dengan cara waktu yang Tuhan berikan ya kalau bagi Tuhan itu baik buat kita pastinya kita akan baik-baik saja gitu walaupun awal-awalnya pasti sakit gitu ya dan segala sesuatunya itu kan bukan ketentuan kita ya tapi ketentuan Tuhan semua waktu itu sudah ada yang mengatur tapi memang kita bisa menerimanya atau tidak dari awalnya so aku lihat disini feminim insya Allah ya bisa bisa mendapatkan hal yang terbaik jadilah dirimu sendiri ya dan selalu banyak bersyukur dan sabar dalam penyembuhan diri perubahan diri itu butuh waktu tidak ada yang instant and not enough while frustrate in relationship lack of confidence self-sabotage very good issue and jealousy karena in the reverse and the mirroring each other self-image relationship oke kamu sudah cukup ya sudah cukup memperbaiki hubungan ini dengan maskulin di masa lalu jadi kamu disini coba untuk mengaca diri ya memperbaiki image kamu memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan dan disini aku lihat juga kamu memperbaiki diri kamu kesalahan kamu ego kamu semuanya oke so aku harap ini bisa rasional buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and now segi piklan channel aku laki trote msn take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati